Ya jadi ini saya sudah melakukan pencoblosan terlebih dahulu dibandingkan dengan teman-teman yang lain disini yang melakukan pencoblosan di luar negeri terutama yang melakukan melalui pos itu via pos itu melakukan pencoblosan terlebih dahulu sampai tertanggal sebelum 15 Januari kalau melebih 15 Januari gak bisa itu sudah seal private gak ada yang tahu saya pencoblos apa jadi sangat pribadi ini kami membantu memasukkan kembali ke amplop besar dan dikirim kembali keesokan harinya tertanggal 29 Januari jadi sekitar tiga hari kemudian atau empat ya tiga hari kemudian akan sampai di kedutaan Indonesia jadi saya sudah terlebih dahulu mendahului kalian Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat siang selamat sore selamat malam good morning good afternoon good evening to all my friends so jadi saat ini saya memegang sebuah amplop pos Australia yang ada nama saya disitu dan ini dari ambesi di Australia untuk amplop pemilihan umum talon presiden dan wakil presiden 2024 dan terdapat seperti ini untuk nanti mengembalikannya sebelumnya saya mendaftar di PPLN ambesi di Perth sini ya itu panitia pemilihan umum 2024 untuk seluruh warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Perth khususnya atau di wilayah lain di Western Australia umumnya dan dan saya ini sudah beberapa bulan yang lalu saya mendaftar dan sudah mendapatkan ini beberapa minggu lalu mendapatkan amplop ini untuk pemilihan umum capres dan jawapres dan langsung saja tanpa berkata-kata terlalu lama karena saya tidak memilih untuk mengunjungi atau tidak punya waktu untuk pergi ke tempat TPQ nanti sewaktu dilaksanakannya pemilihan umum jadi saya ada dua option dua pilihan datang atau mengirim melalui pos dan dikirimkan ke kedutaan itu saja jadi saya memilih untuk melalui pengiriman karena saya tidak ada waktu untuk pergi ke sana nah jadi mereka sudah mengirimkannya minggu lalu jadi seperti ini bentuknya ya dan isinya adalah peraturan-peraturannya seperti ini peraturan-peraturannya seperti ini dan akan tip yang yang terpenting ini setelah saya melakukan pencoblosan ini di line ini tertulis segera kirimkan ke kantor pos terdekat atau masukkan ke kantor pos harap perhatikan waktu pengiriman karena surat suara yang diterima kembali PPLN setelah tanggal 15 Februari 2024 dianggap tidak sah jadi harus sebelum tanggal 15 Februari mengirimkannya jadi mungkin hanya butuh waktu 2 hari 3 hari sampai ke kedutaan cuma 10 km dari sini dan semuanya yang tertera di sini adalah yang terdapat di amplop ini sudah saya cek semuanya dan ada semua sudah lengkap isinya terdapat surat pemberitahuan pemungutan suara luar negeri kepada pemilih seperti ini sudah terdapat tanda tangannya sudah terdapat tanda tangan dan nanti ini digunting dan dimasukkan tanda tangan ini dan dimasukkan ke amplop sebagai tanda terima tanda terima dan diisi di tanda tangan ini lalu dimasukkan di dalam amplop di kunting dan sudah saat di tanda tangan ini jadi oke lalu berikutnya ini isinya surat suara yang diterima adalah amplop A5 berwarna warna abu-abu ini warna abu-abu yang isinya adalah calon presiden dan wakil presiden sesuai dengan yang ada tata cara pemberian suara kertas lembarannya tuh dan ini masih original gak ada coblosan atau bolong-bolong ya tuh sah kertasnya sah gak ada bolongannya oke dan terdapat tanda tangan yang pertama masukkan lagi ke amplop abu-abu dan yang kedua adalah surat suara A5 bertanda warna kuning ini yang isinya adalah pemungutan berisi surat suara DPR RI Jakarta 2 Dapil Jakarta 2 segel dua buah logo KPU pemungutan suara tata cara pemungutan suara segel dua logo KPU dan ada tanda tangannya tuh sudah sah dan dibuka walah gak ada bolongannya ya teman-teman maaf kameranya karena pakai kamera HP jadi gak ada bolongannya masih sah original gak ada kecurangan ya sama dengan surat suara pemilihan apa surat suara presiden kertas presiden semuanya original kita tutup kembali terlalu besar masukkan kembali ke amplop kuning udah semuanya dipastikan sudah ditanda tangan ini nah kalau semua sudah ditoplos ini saya ada amplop pengembalian nanti saya kalau sudah selesai melakukan pemungutan suara secara rahasia saya masukkan ke sini dan langsung dikirim ke kedutaan beserta ini dan beserta ini nanti yang dikunting tanda terima oke jadi nanti menjadi satu amplop dan saya akan pastikan all shield karena tertulis di sini semuanya harus otomatis ya dan ada yang paling penting di sini tidak boleh merekam atau mempublikasikan mempublikasikan pemungutan suara karena tidak diperbolehkan sesuai dengan hukum yang berlaku dan saya ini cuma menunjukkan kalau semua surat suara yang saya dapat dari kedutaan di sini itu sah dan masih original dan semuanya tertanda tangani dan semuanya sah itu aja dan paling lambat sebelum 15 Februari saya harus mengirimkan atau setidaknya sampai di kedutaan sebelum 15 Januari agar semuanya sah dan setelah semuanya sah dimasukkan amplop nanti ini cycle-nya cycle-nya ini ditempelin di sini oh private so ya demikian aja informasi yang bisa saya berikan mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang berarti meskipun mungkin kalian gak akan mendengarkan mungkin tapi insyaallah jangan mudah-mudahan Indonesia sudah lebih cerdas dan tidak memilih dan hati-hati dan tidak untuk memilih pemimpin yang tidak memajukan Indonesia sekarang Indonesia itu sudah belum maju ya masih menuju ke sana 80% karena dunia sudah mengetahui itu dan tidak dibungkiri semua karena kepemimpinan Bapak Presiden kita saat ini jadi ya mudah-mudahan untuk lebih menuju Indonesia maju insyaallah pemimpin berikutnya akan seperti Bapak Presiden sekarang ini Bapak Jokowi atau lebih baik dari Pak Jokowi untuk meneruskan segala pembangunan yang sudah berlangsung untuk memajukan rakyat Indonesia dengan 17.000 pulau dan 280 juta penduduk itu tidak mudah hanya butuh kerjasama antara masyarakat dan pemimpin karena kita tahu pemimpin saat ini sangat mengutamakan kepentingan rakyat itu saja informasi yang saya berikan semoga kalian semua dalam selalu Alhamdulillah kalian semua selalu dalam rindungan Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kemudahan-kemudahan dan untuk seluruh rakyat Indonesia dan seluruh dunia amin amin ya robbal alamin let's go jangan lupa membuang sampah pada tempatnya jangan kotori bumimu di daratan ataupun di air harus dipelihara hijaukan bumimu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye see you on my next video selamat menikmati selamat menikmati